Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Peby Akhirnya setelah lama banget aku gak bikin konten beli makanan dengan rating terburuk di Shopee Hari ini aku punya 4 paket 1, 2, 3, 4 kepiting buncit dengan rating terburuk di Shopee guys Jujur aku belum pernah makan kepiting buncit Tapi dari foto-fotonya itu kayak emang juga selera dan kayak enak banget gitu loh Jadi aku penasaran Langsung aja yang pertama, aku beli ini karena ada yang komen kasih bintang 1 Kualitas kagak jelas, rasa gak enak, digoreng pada hancur, kocak Dan dia cantum foto yang seharusnya kepiting buncitnya tuh sebagus ini Pas datang ke dia tuh jadinya seperti ini guys Beneran kocak sih Berikutnya ada yang komen, kualitas 1 per 5 Baru pulang dari Belitung, beli ketam isi enak banget asli sana Nyari lah di Jabodetabek Eh, ketemu dengan gambar yang gendut-gendut sepertinya enak Ternyata, zong! Masa dipake interasi? Dah mana kurus banget yang SL juga Ya guys, jadi waktu aku beli kepiting-kepiting buncit ini Aku juga baru tau dia tuh ada ukurannya guys Ada ukuran S sampe SL Lucu banget sih Berikutnya ada yang komen Barang sampe udah bau busuk abis tuh keluar belitung Oh my god Oke guys, jadi komentar terakhir yang harus aku bacain karena lucu Ada yang bilang Lumayan, tapi aku gak bisa habisin semuanya Soalnya perutku sakit dan jadi kentut-kentut bau banget jadi malu Oke guys, langsung aja kita unboxing Anyway, ini harganya Rp69.000 loh Aku belum pernah makan kepiting buncit guys Wow, aroma kepitingnya sih udah keluar banget ya Lucu! Uh, retak nih Wah, semoga gak basi ya guys Ada dua cabai gitu Terus ini isinya delapan Keliatannya sih fresh Wanginya sih enak banget Ini dia lucu amat kan tuh Jadi ini harus digoreng dulu Ini kan totalnya delapan Aku gorengnya empat aja ya Karena kita masih punya banyak paket yang lain sih Oke guys, ini dia udah aku goreng Ini wangi banget Tapi sejujurnya ini gak sama dengan fotonya Di fotonya dia tuh bener-bener kepiting buncit Sebuncit itu kayak lagi ngandung hamil 9 bulan kepitingnya Kalau ini enggak, ini kayak udah habis lahiran aja kepitingnya Ini lebih tepat dikasih nama kepiting isi sih Bukan kepiting buncit Gak ada buncitnya sama sekali Ini sih wangi banget ya Rasanya sih enak Masa di dalamnya tuh banyak Cangkang-cangkang kecil gini Jadi kita makannya jadi gak enak gitu loh Maksudnya kayak ada yang keras-keras gitu Tapi katanya Cangkangnya ini emang bisa dimakan Coba ya, keras gak sih? Wow, bisa dong Cangkangnya gak keras sama sekali Aku kaget banget loh Coba pake sausnya Makan cangkangnya juga Enak loh Tapi by the way, ini beneran ada rasa terasinya sih Jadi tadi yang komen kayak Kok pake terasi? Aku gak tau Tapi aku emang suka terasi Jadi aku rasa enak aja Bikin wangi gitu loh Makanya pas digoreng tuh aromanya langsung kecium banget gitu loh Kepitingnya bertelur guys Udah aku makan tadi Enak banget Paket berikutnya guys Ini agak lebih mahal ya Harganya Rp 90.000 Jadi ini aku beli karena ada yang komen Pengiriman 2 hari memang Tapi rasanya udah kecut kayak basi Dan kepitingnya udah agak berlendir air gitu Bukan cuma satu orang loh yang bilang kayak begitu Ini juga ada yang komen Dan tampilin foto Katanya udah berlendir terus dagingnya pahit Kok bisa pahit? Nah ini ada yang kasih bintang satu Katanya gak enak Kualitas banyak campuran kelapa Asem Aku pas nyoba agak geli Karena di dagingnya kayak belatung Atau cacing kremy Ternyata bukan Itu daging sama campuran kelapa Bukan bener-bener full daging Pantesan rasanya agak asem Ternyata dari kelapanya Kalau sambalnya emang enak Oke komentar terakhir Sebelum aku unboxing Ada yang bilang Rasa gak enak Gear Kualitas jujur Pas sampai ke aku Apek banget kayak asem Basi dagingnya Langsung aja kita unboxing Sebenernya yang ini aku agak worry Karena waktu aku beli tuh Yang lain tuh semua paket express Aku belinya guys Nah yang ini Kata orangnya gak usah pake express Bisa katanya Cuman perlu beli kayak icebox gitu Aku beli icebox Tapi gak dikirim iceboxnya guys Tuh kan gak ada dikasih iceboxnya dong Padahal aku beli tambahan icebox Aneh banget Semoga gak basi ya Kalo gak basi sih Aku gak mempermasalahkan itu Nah ini katanya yang sausnya enak Wah ada brandnya guys Oke brandnya udah aku buka Wah Wah ini sih bersih banget ya Jujur Gak tau berminyak Rapi Dari aromanya sih tidak basi ya Isinya 1, 2, 5 5 doang 90 ribu Nah yang ini baru Dia buncit kan Tuh dia agak buncit gitu Kayak bunting gitu lah Kayak piting bunting ini Walaupun ini gak bunting-bunting amat lah ya Ini kayak hamil-hamil 7 bulan gitu Belum 9 bulan Oke kita goreng dulu ya Ini dia guys Sudah maten Aku cuma goreng 2 doang Karena isinya 5 kebanyakan Ini isinya agak beda sih Dari yang pertama tuh beda banget Keliatannya Wah ini dia kayak soft banget gitu loh isinya Oh Oh ngerti aku ngerti Aku juga kaget sih pas pertama kali ngebelah ini Pantesan ada yang bilang kayak cacing kremi gitu Ternyata ini kayak kelapa gak sih Kayak serat-serat kelapa Emang bikin shock sih Aku tadi Apakah ini latung gitu aku kira Apakah ini cacing gitu Jujur rasanya hampir mirip Kalau sambelnya Sambelnya ini enak banget Kayaknya sambel terasi Pedis banget tapi Kita coba ya Bisa dimakan gak cangkangnya ini Wow happy banget Lebih enak ini sih kayaknya Isi daging yang lebih tebal Daripada yang sebelumnya Jadi pas dimakan tuh rasanya kayak lebih puas Jujur loh Liat guys Ada telurnya guys Ini aku sengaja beli yang kepiting bertelur Dia ada yang kepiting tidak bertelur juga Yang ini sih bintang 5 sih dari aku Langsung aku habisin satu Oke guys paket berikutnya Ini paket yang paling mahal guys Harganya 150 ribu Nanti kita lihat ya bedanya apa sih Dan ini aku beli karena ada yang komen Bintang 1 Rasa sudah basi saat sampai Kualitas sangat tidak layak Dus luarnya sudah berminyak Dan mengeluarkan bau busuk Packingan plastik yang di dalam Sudah tidak berbentuk Kepiting di dalamnya sudah berantakan Dan mengeluarkan bau busuk Yang menyengat Ditambah pelayanan yang sangat tidak responsif Sayang sekali Padahal saya excited Mencoba kepiting bucit ini Sampai beli 2 pack Untuk pertama kali Dan dia cantumnya foto juga Emang sih hancur banget Dari boxnya hancur Toplessnya hancur Kepitingnya juga udah hancur banget Kasian banget yang beli Berikutnya ini ada yang komen Agak amis Dan saya agak gatal-gatal sedikit Wow Oke komentar terakhir Ini ada yang bilang Harganya mahal Tapi rasanya aneh Ya ini emang paling mahal ya Asin banget Terus agak bau Jadi dibuang semuanya deh Kasih kucing Gak akan pesen lagi Sorry Ini aku mau Disclaimer ya Ini aku kebeli 2 kali paketnya Jadi 150 ribu 150 ribu Aku salah tekan guys Jadi kalau ini zonk Wow Udah paling mahal Aku kebeli double Zonk lagi Semoga enggak ya Wow 150 ribu Tapi gak dikasih Box dong Wow Banyak sekali cabenya yang dikasih Ini kepitingnya juga banyak banget guys Wow Ini sumpah cute banget Ini sih gak tegel Dan ini beneran Sebuncit itu Ini baru dia hamil 9 bulan Gak sih guys Ini dong Baru hamil 9 bulan Ini baru kepiting buncit Yang bener-bener buncit Yang pertama tadi tuh kepiting langsing Gak ada buncit-buncitnya Dia sangat mini guys Kecil banget Aku ambil yang pertama tadi ya Nah yang pertama tadi emang Ukurannya agak gede Yang ini emang agak cute Kecil banget Kayak baru lahir Tapi sudah mengandung guys Kalau yang ini tipis banget tuh Tipis banget kan Gak hamil sama sekali yang ini tuh Ini baru hamil 9 bulan Oke kita langsung masak ya Gak tegel sih tapi sebenernya Ini dia guys Aku cuma goreng dua ya Tapi oh my god Ini cute banget Maaf ya aku makan kamu Baby kecil Ini rasanya beda banget Dengan yang kedua tadi Yang kedua tadi tuh Rasanya hampir mirip Ini beda banget Apa yang ngebedain ya Nah yang ini juga Keliatan kayak Kayak yang sebelumnya Yang aku kira cacing creamy itu loh Ternyata bukan Nah tapi yang ini tuh Gak tau banyak Gak tau keliatan banget Ini ada suatu wangi Yang aku gak bisa jelasin Ini wangi apa gitu loh Dan ini Dagingnya tuh lebih kenyal-kenyal Dibanding yang sebelumnya Ini ada sambelnya Aku cuma tuangnya dikit Soalnya sambelnya masih beku Pake sambel Enak banget Ini puas banget sih makan ini Pake lagi sambelnya Enak banget sambelnya Coba kita gigit ya Jujur ini juga bintang lima sih Dari aku Beneran enak banget guys Mungkin aku beruntung Dapetin yang fresh Yang gak basi Ini pasti banyak yang komen Iya karena mereka tau Yang beli tuh aku Makanya dikasih yang fresh No Aku belinya tuh selalu pake anonim Penjualnya gak tau nih Dikirim ke siapa ya Oke guys Paket yang terakhir Ini harganya Rp88.000 Aku beli ini karena Ada yang komen Bintang 1 Maaf Beneran kaya Makan tahu campur telur Camkang garis sih Tapi gak buat dimakan Pelayanan sudah bagus Fast respon Hanya kualitas dagangan Yang tidak enak Oh iya disclaimer dulu Ini memang harus aku puji Dari semuanya Memang yang paling responnya bagus Yang paket ini guys Bener-bener kaya di follow up Apakah udah sampai paketnya Karena orangnya juga takut basi Dan bener-bener Pas aku order itu Di foto in Kayak ini baru mateng Terus langsung dikirim Sangat bagus sih Nanti kita cek Apakah enak ya Nah ini komentar terakhir Sebelum aku unboxing Ada yang bilang Datengnya malah gak fresh Padahal pake JNA Yes Biar pas nyampe fresh Ini malah blenye Kepitingnya Bau Jadi aku males makannya Oke guys Semoga Punyaku fresh ya Karena bener-bener Baru dibikin Terus dikirim guys Kenapa dibungkus koran Gini ya Kayak zaman dulu Ada sambelnya 5 kepiting guys Wow Yang ini sih jumbo Ini sih juga gembul ya Bener-bener hamil ya Dia ya Kecil juga Ini juga cute Tapi yang tadi lebih kecil lagi sih Kepitingnya Dan ini emang terlihat Seperti ada baluran-baluran Telur gitu Nah Tapi kita coba goreng dulu ya Oke guys Ini dia udah mateng Tuh lucu amat Bisa dibilang Ini tuh yang paling buncit Di antara semuanya Tapi ini warna cangkangnya Agak pucat gitu ya Kayak kurang menggugah selera Dari warna cangkangnya Wah Gila sih ini Wow Banyak banget dagingnya Wow Ini kelihatan banget Bener-bener daging kepiting sih Yang dari tadi Aku gak Kayak ngedang kepiting Ini baru Yang pertama sama yang kedua Rasanya mirip Yang ketiga sama yang keempat Ini rasanya juga mirip Ini ada cabainya juga Cobain ya Wow Sausnya ini paling enak di aku ya Ini pas banget gitu loh Perpaduan Daging sama sausnya pas Kita coba gigit cangkangnya ya Wow Dari yang satu sampai empat Semua cangkangnya lulus uji Semuanya bisa dimakan cangkangnya Kau duitnya cabainya Nagi banget loh Enak banget Gimana ya Ini review rating satu Tapi semuanya enak di aku Ini semua aku kasih rating lima sih Semuanya enak Cuman setelah aku membandingkan Yang nomor satu Kayaknya aku kasih rating empat Karena dia gak buncit Walaupun dia enak sih Cuman jangan namain kepiting buncit Kepiting isi aja Karena lu gak buncit Kalau yang lainnya Lu lulus uji Semuanya benerlah buncit guys Oke deh guys Segitu aja video aku hari ini Cobain kepiting buncit Dengan rating terburuk di Shopee Turns out Tidak ada buruk-buruknya Yang aku makan semuanya enak Thank you so much For watching And please comment di bawah next Aku harus cobain Makanin apa lagi ya And I'll see you on my next video guys Bye Pada hancur Kocak Kentut-kentut Bau banget Jadi malu Hanya kualitas dagangan Yang tidak enak Yang pertama tadi tuh Kepiting langsing Gak ada buncit-buncitnya Gak ada buncit-buncitnya